Hingga kini kritik terhadap polisi yang menangkap puluhan warga oleh polisi saat pengukuran tanah di desa Wadas Purworejojo tegah masih terjadi. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR meminta pemerintah provinsi kembali menggelar dialog. Dialog disarankan tanpa kehadiran aparat kepolisian. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR pedagang semarin mengunjungi desa Wadas, Jembatan Benar, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menggelar dialog dengan warga, baik yang pro maupun kontra terhadap rencana pemerintah pusat membangun penambangan batu andesit untuk proyek bendungan benar. Para anggota Komisi 3 DPR menilai tindakan aparat kepolisian berlebihan terhadap para warga penolak penambangan batu andesit. Ketika kami dengan kelompok yang pro itu kan formal karena terkesan sudah disiapkan ini kelompoknya gitu ya. Bahkan jawabannya-jawabannya pun kadang-kadang kita menjadi tersenyum gitu ya. Tetapi kalau ketika kami ketemu dengan yang kontra itu kan karena kita ngobrol, mereka sambil tetap bekerja mengerjakan anyaman bambunya begitu. Jadi itu bisa lebih mengalir warga yang kontra ini kami temui dengan cara kami datangi rumahnya. Karena memang masih ada semacam trauma lah begitu atas kejadian dilakukannya upaya paksa. Rata-rata yang tidak setuju itu adalah warga yang memang penduduk di situ, bertempat tinggal di situ dan menggantungkan hidupnya ya dari tanah, dari kawasan yang memang ada di desa Wadas itu, dari pekebun. Ada yang kami jumpai misalnya setuju tetapi tidak tinggal di situ. Menurut anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Pesatuan Pembangunan, Arsul Sani, alasan warga yang menolak masuk akal. Pak, kalau batunya diambil, tanamannya dan hutannya dibabat, terus kami ini masa depannya bagaimana? Meskipun diganti rugi, ini kata-kata mereka ya, kan ganti rugi itu berupa uang. Ya uang itu kan akan habis Pak, nah setelah habis nanti anak-anak kami ini bagaimana? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mengelitik, jadi di situ kan harus ada jawaban, jawabannya misalnya setelah batunya kami ambil, lingkungannya akan kami tata menjadi seperti ini, tetap masih bisa Bapak Ibu pergunakan ya untuk katakanlah sebagai sumber penghidupan. Nah ini hal-hal yang memang memerlukan penataan ulang dalam komunikasi. Warga yang menolak penambangan batuan desit bercerita, sebelum pengukuran dengan pengalaman polisi, sudah ada suasana mencekang hingga warga takut keluar rumah. Itu yang ditemui adalah hanya pihak pro dari Tambang. Dan Mas Ganjar tidak bertanya, ini dari kelompok mana nih? Gitu, karena yang kami tahu tidak ada satu pun atau hanya sedikit dan takut untuk kemudian tampil dan datang ke sana, karena sudah terkondisi semua orang takut untuk keluar rumah, ya dari sejak malam. Dari sejak siang itu bahkan semua pintu itu ditutup Mas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku bahwa sebelum pengukuran tanah, ada yang salah dalam komunikasi dengan warga. Ganjar hanya menuhi warga yang pro penambangan dan pembangunan bendungan. Makanya saya sampaikan, loh, kalau ini sudah ada di situ, orangnya duduk di situ, dalam hati kecil saya sudah tahu. Pasti ini orang yang sudah disiapkan, yang sudah duduk, yang mereka sudah diukur. Maka pembicaraan saya sebentar saja. Karena saya kemudian Pak Ganjar, ini yang apa namanya masyarakat sudah diukur, itu disampaikan. Yang lain mana? Terus saya pada saat pertama yang lain mana, ini aja Pak, begitu. Ya sudah, terus saya akhiri, maka perbincangan saya tidak banyak. Tak cuma cara dialog pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menuai kritik, tetapi juga cara polisi yang beralasan mengamankan warga agar tak terjadi bentrok. Indonesia Police Watch IPW menilai, kerja Polda Jawa Tengah menangkapi warga yang kontra terhadap penambangan batu andesit berlebihan. Apakah para pelaku ini ditangkap di lokasi pengukuran ketika sedang menghalang-halangi dan membawa senjata? Mereka itu kan ditangkap, ada yang di masjid, ada yang di rumahnya, ada yang di jalan. Ini adalah tindakan represi yang mengarah kepada penaklukan. Masih belum terlambat, bila dialog kembali dilakukan, tanpa perlu menghadirkan polisi. Pemerintah pusat pun wajib memberi solusi bagi warga penolak tambang yang punya alasan kuat, lantaran tanahnya adalah tempat bergantung hidup. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Diri